Pembangunan lanjutan Islamic Center dan Puskesmas Kejobong Purbalingga akan segera dimulai. Pembangunan kedua, paket pekerjaan akan dimulai setelah pejabat pembuat komitmen dan rekanan melakukan penandatangan kontrak perjanjian pekerjaan konstruksi. Pembangunan lanjutan Islamic Center dengan nilai kontrak 8,465 miliar rupiah dan Puskesmas Kejobong dengan nilai kontrak 3,799 miliar rupiah di Kabupaten Purbalingga akan segera dimulai. Dimulainya pembangunan kedua paket pekerjaan tersebut akan dilakukan setelah pejabat pembuat komitmen dan rekanan melakukan penandatangan kontrak perjanjian pekerjaan konstruksi di Operation Room Geraha Adiguna Komplek Pendoko di Pokusumo. Bupati Purbalingga di Ahayuning Pradiwi dalam sambutannya meminta kepada rekanan untuk bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal. Kita sudah melakukan perhitungan yang dari teman-teman konsultan juga sudah berhitung dari waktu anggaran yang tersisa kurang lebih 6 bulan ini ke depan apakah dengan kegiatan-kegiatan itu bisa selesai. Dan kita masih optimis karena di konsultan juga masih memperhitung dan lampu hijau artinya masih bisa selesai dan kita optimis untuk itu. Hari ini dua karena sebetulnya ada lima kegiatan tetapi mungkin salah satu persyaratannya mungkin belum terpenuh. Bupati Purbalingga juga meminta rekanan untuk melaksanakan kegiatan harus tepat mutu, tepat manfaat, tepat spesifikasi dan tepat waktu. Dari Purbalingga Tarnowo, Satli TV Mowartangan.